Setes mun di tengah gurun Hanya menunggu datangnya panas matahari Yang akan membakar hingga tersisa Aku hanya seorang ledek penari tayuk yang sering dianggap hina Sedangkan Kang Mas Berasal dari terah keluarga bangsawan Keluarga Kang Mas pasti akan menentang cinta kita Tidak, Prapti Cinta kita akan tetap bening Seperti embun yang menyejukkan di pagi hari Menetes di kuncup kelopak bunga asmara Yang akan terus bersemi Sampai kapanpun Tak ada yang bisa menghancurkan cintaku padamu, Prapti Kamu tak pantas menerima semua penderitaan ini Tak ada kemuliaan darah keturunan Jika tak bisa menghargai kesucian sebuah cinta Cuma kamu satu-satunya wanita yang ku inginkan Untuk menjadi istriku Apapun halangannya Kang Mas Itu sama saja kita sedang menipas bara Yang juga bisa membakar diri kita sendiri, Kang Mas Tapi aku sanggup membakar maya pada demi mendapatkanmu Aku sangat mencintai ibu, Kang Mas Tapi Aku tidak mau ini jadi bumerang Yang bisa mencelakai Tidak, Darmo Pokoknya, Romo tidak pernah setuju kamu menikah dengan Prapti Apa tidak ada perempuan lain yang lebih terhormat dari Prapti? Nyunga pun terhormat Nyunga pun terhormat Nyunga pun terhormat Nyunga pun terhormat Tapi saya mencintai Prapti Apa kamu sadar dengan yang kamu ucapkan itu, Leng? Dia itu perempuan kotor Perempuan hina yang tidak pantas untukmu Tidak, Ramo Bagi saya hatinya tetap suci Kamu benar-benar sudah dibuat buta oleh perempuan ledek itu Sampai mati pun Romo tidak setuju punya menantu seperti dia Bagi saya hati Sampai mati Sampai mati Direka mati Ini Hai cocok tangi gondong gulung le awas Jangan nge-toroh Aku lagi bang Bingo-bingo Cinset kan ka... Bingo-bingo Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton 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 Dengar Oh, dienengar Bunggu, bunggu dint Bunggu dint Kasian, mbak akhirnya sampai juga di rumah lo Bro ya kan gue bilang juga apa rumahnya masih ada daerah sini hai 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 habis semua punya bokap gue Hai siapa Mbok Hai 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 Taman hai 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 kenapa pulang Hai 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 Saya dapat telegram Katanya Romo sakit keras Makanya saya pulang Botom Kamu yang ngirim telegram Bukan Romo yang ngirim telegram Sudah Kalian istirahat saja dulu Biar waktu menyiapkan kamarnya Tapi besok pagi-pagi sekali Kalian harus kembali ke Jakarta Tapi kita baru saja sampai Gak bisa kita tinggal disini dulu Lagian kuliah juga lagi libur seminggu Kamu gak ngerti Tempat ini gak baik buat kamu Romo kenalin ini Botom Antar ke kamar Ini dulu Tunggu di dalam Terima kasih Makasih Makasih Marikah Tapi tadi kan bokap lo bilang kita mesti pulang besok pagi ke Jakarta Gua kan udah gede, Andre Fir Fir Hmm? Kayaknya Jangan menurut gue lo Galak ya? Apaan sih lo? Aku gak bisa langsung ngejudge orang kayak gitu aja Lagian tadi juga baru pertama kali ketemu kan? Kayaknya Damar belum nyuritin tentang lo ke bokapnya deh Makasih Nah kayaknya sih gitu Ya mungkin Dia baru sekarang kali mau ngomong ke bokapnya kalau dia mau ngamar gue Cak Ayu Kalau si mbok boleh ikut bicara Gendamar itu sudah ditunangkan loh Ah? Yang bener mbok? Iya Semua keturunan terhadirin hatmu, Jo Sudah ditunangkan sejak kecil Hari ini dijodohin, Mbok Emangnya Ini Zaman Siti Nurbayang Udah gak jaman kayak les Oh Jadi tuh Lo udah tinggal bisa sama bokap lo dari kecil? Siti Nurbayang Khi keturunan Angelabung Khi keturunan Vat jok tan Ngoan lprofit Wie chuk tan Around Yang dengup Ad jok Khi keturunan zo B Aku lahir pada Inom... Siapa nembang malam-malam gini? Jangan-jangan kebang desa. Aduh, tapi kalau lama-lama, tembangannya serem juga ya. Aku lagi bangga, penyelamanya. Tuh, samperin gak ya? Samperin, enggak. Samperin, enggak. Samperin. 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 Oh 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 Tanya Nganunggu Nge Nga 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 Tara Aku Lagi Bang Oh Ling Se58 Nah Baik Begit Bila Tidak, Tidak! Oh, juga penakut ya. Parano tuh, awas aja. Eh, terasa juga. Parah. Eh, bapak. Tidak, dua. Tapi beneran, bro. Gue tuh melihat dengan mata kepala gue sendiri ya. Itu cewek, kepalanya bisa muter dari depan sampai belakang. 360 derajat. Serem banget pokonya deh. Alah, gue gak percaya sama antuan-tuan kayak gitu. Udah deh, mendingan lo gak usah bahas. Yang aneh-aneh kayak gitu. Yang ada mulan safirnya tuh bakalan ketakutan beneran. Ya, tapi emang beneran ada kok semalam. Gue lihat sendiri. Kamar! Andre! Mereka udah manggil tuh. Udah samperin dulu sana. Gue tunggu di sini. Iya, iya. Eh, kita ke Bunte yuk. Eh, mau banget, mau banget. Please. Yuk, yuk, yuk. Mendingan kita naik kuda deh. Ih, itu, itu, itu juga banget. Wah, ke Bunte aja mau kota-kota. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Kalau gitu sekarang kita... Eh, bener-bener. Apa? Si Damak mana? Tadi gue mau nunggu di sini tuh orang. Yuk, yang ni dieOLD? Eh, yang datang. Gula laisseranto dimiliki 하�種 lah ya. Ya udah. kini kita pernah ketemu sebelumnya tapi gimana ya tentu saja saya sangat mengenal Dendamar mengenal saya maksudnya semua orang pasti tahu siapa keluarga Dendamar pemilik perkebunan teh nama kamu siapa nama saya Prati Prati damar lu gimana sih katanya menungguin malah jalan sendiri lo ah kau mau ngapain sih disini eh oh ya aku pengen naik kuda nih kita kebun teh yuk sekarang sekarang foto-foto iya sekarang tu tu Hai jepetan ini ya apa- Jorah apaan tuh? Bro! Kita balik aja yuk. Jadi ngapain sih tempat kayak gini kan? Kita janji mau kebun teh. Tempat yang kotor berdebu kayaknya. Tempat apa sih nih? Terima kasih telah menonton. Lihat ini deh. Sini. Apa sih? Alat-alat apa sih nih? Oh. Ini sih alat-alat pahat. Jangan-jangan ini berdasar tempat-tempatung ya? Tempat! Udah ini kita keluar aja nih. Nggak enak di sini lama-lama. Yuk. Dengar keluar yuk, ah. Iya, sebentar lagi. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo dong. Iya, tapi... Tenggel, mah. Apakan sih? Den, ini minumannya. Oh iya. Pakasin botong. L scripture. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enggak juga Den saya kesini kalau saya teringat sama seseorang saja pasti pacar kamu ya dia lagi dimana sekarang? entahlah Den dia berjanji akan datang menemui saya selamat menikmati selamat menikmati saya sendiri sudah bertahun-tahun menunggu dia disini tapi sepertinya penampian saya akan segera berakhir wah pasti kamu seneng banget dong karena pacar kamu mau datang damar saya saya tidak pernah merasa memiliki seorang ayah saya seperti hidup sebatang karam saya tidak pernah merasakan kasih sayang Romo baru saja saya sampai ke rumah ini dan Romo sudah mengusir saya kenapa? kenapa Romo tidak bisa menyayangi saya? layaknya seorang ayah menyayangi seorang anak kebaikan apa maksud Romo? Romo gak bisa menjelaskan ini ke kamu banyak hal yang belum kamu ketahui tapi percayalah apa yang Romo lakukan ini semua buat melindungi kamu saya permisi saya permisi damar selamat menikmati saya selamat menikmati dan saya yang Hei, kamu kenapa? Promo aku nyuruh kita untuk pulang ke Jakarta Loh, emangnya ada masalah apa? Salah Sekarang gini aja deh, kamu maunya gimana? Tapi aku gak mau ngikutin kata-kata Roma Pokoknya, apapun keputusan kamu, aku terserah kamu aja Sorry ya, FKM Aku belum sempat kenalin kamu sama Roma Tapi aku janji kalau aku bakalan kenalin kamu Tunggu waktu yang baik ya Iya, gak apa-apa kok Aku percaya semua kamu Cuma kamu orang yang ngertiin aku Nyoun pangapun tendoro ayu Nyoun pangapun ternyata Tolong jangan gangguan saya Waktunya belum tiba Biar dia menikmati kehidupannya dulu Selama saya masih hidup Biar saya tanggung semuanya Biar dia menikmati kehidupannya Kenapa sih lo? Bro, Ternyata bukan bokapa doang yang serem Kamu mandul juga serem Yang bener aja Lo doang kali, Parno Kata, Ternyata bukan bokapa doang selamat menikmati 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 Gimana dong ini? Sampai aku gak sanggup terus masuk ke dalam lagi. Kamu sama hantu itu lagi, aku gak sanggup. Tapi gak sanggup. Sampai jumpa. 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 dari tempat ini tanpa Firna. Kalau lo mau pulang, pulang aja. Bro, lo gak denger tadi bokap lo ngomong apa? Kita kan masih buru-buru cabut di sini. Iya, tapi sama Firna. Beganti, Firna, udah. Udah apa? Udah mati maksud lo? Kalau lo jadi Firna, dan lo punya temen yang gak peduli sama lo, gimana perasaan lo? Bro, lo realistis dong. Firna tuh udah mati. Gak mungkin dia masih hidup. Atau jangan-jangan lo langsung aja ngumpahin kita kesetan itu. Lo ngomong apa tadi? Lo ngomong apa tadi? Lo ngomong kayak gitu ya? Damar, lo udah jangan berantang. Lo ngomong jangan sembarangan lo ya? Kalian berdua tuh mikirin diri kalian sendiri, tau gak? Firna? 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 Fir? Firna? 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 Firna kamu di atas? Firna? 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 Tahu conversation Yang satu ya, Firna yang dibaksa Firna harus pantasAlright, Setelah satu cara buat ngebongkr masalah ini, Kita harus tunggu disini malam ini Hah? Oh gila ya? Itu ketemu aja kayak cari mati tau gak? Bro, bro Bro Lo serius? Tunggu minggu malam kita? Iya Kita gak ada pilihan lain Kita harus tunggu sampai malam Tunggu minggu Tunggu minggu malam ya Tunggu minggu malam ya Tunggu minggu malam ya Tunggu minggu malam ya Sudah bertahun-tahun aku menyerahkan hidupku padamu Aku jarani semua penderita Demi melindungi anakku Tapi kali ini Aku tidak akan membiarkan siapapun juga yang merusak hidupan anakku Tunggu minggu malam ya Tunggu minggu malam ya Tunggu minggu malam ya Tunggu minggu malam ya Kalau gak ada Mbah Gak tau deh kita gimana nasib ya Mbah sudah menduga Bahwa hal ini pasti akan terjadi Makanya tempoh hari Mbah ingatkan pada kalian Kita gak nyangka Mbah Kalau kejadiannya Bakal kayak gini Sebenarnya Apa yang dilakuin sama Romoku Mbah Romomu itu orang baik Ger Dia cuma korban Karena tidak mampu Melawan nasib yang harus dijalaninya Aku masih gak ngerti Mbah Apa Mbah kenal Sama Darmo dan Prakti Mereka itulah Awal dari masalah ini Den Darmo itu adalah kakek buyut mugir Sementara Prakti Adalah seorang penari tayu keliling Masa mudanya Den Darmo sangat mencintai Prakti Hubungan mereka sangat ditentang oleh Raden Tumenggung Sampai pada suatu masa Kematian memisahkan keduanya Salah satu alasan Kenapa Romomu mengasingkan kamu darinya Semenjak kamu kecil Adalah karena kamu Sangat mirip dengan Kakek buyut mugir Dan ini sangat mengancam jiwa mugir Karena hantu Prakti melihat Dendarmu kembali Hadir di dalam dirimu Prakti Dendam telah menjadikan arwah Prakti penasaran Penghinaan Raden Tumenggung Penghinaan Raden Tumenggung itulah Yang menjadikan Prakti Dendam pada keluarga Raden Hatmojo Penghinaan Raden Tumenggung itulah Penghinaan Raden Tumenggung Itulah Penghinaan Raden Tumenggung itulah Wenn kalian kemah fewer Penghinaan Raden Tumenggung itulah Pada keluarga di Olhasa Sejak kepergian Tak ada lagi yang bisa membuatku tersenyum Aku sangat merindukanmu berarti Tidak ada tempat Untuk orang yang bisa menggantikanmu di hatiku Dunia ku serasa rumpu Kehilanganmu Seperti kehilangan seluruh jiwaku Bermu Keterlaluan kamu Prakti itu sudah mati Dia tidak mungkin hidup lagi Tidak rumpu Prakti masih hidup Dia selalu hadir di dalam jiwaku Jangan gila kamu, Tarmo Semasa hidupnya saja dia sudah tidak berharga Apalagi sekarang sudah mati Tidak usah disesali Dia memang pantas mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masyarakat sini menyebut hantu Prakti Sebagai hantu Gendong Susu Karena hantu Prakti Seringkali menculik anak-anak Yang sedang menyusu pada ibunya Hantu Gendong Susu Hantu Gendong Susu itulah yang selalu menghantui seluruh luar darah dan hatmojo Kenapa orangmu tidak melawan? Itu karena kecintaannya padamu terlalu besar Dia bertahan dalam penderitaannya Karena kamu Tidak ada tempat untuk berlari bagi Raden Trias Kecuali kematian Tapi jika terjadi apa-apa dengan Romomu Hantu Prakti itu akan beralih padamu Aku berarti sekarang Kenapa Romomu Yuraku untuk pergi dari rumah sejak kecil? Apa Hantu Gendong Susu itu gak bisa dimusnahin, Mbah? Tidak ada yang kekal di muka bumi ini Kecuali Tuhan yang Maha Sempurna Berarti Kita masih bisa menyelamatkan nyawanya Firna? Timur 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 Bismurrah Kenapa? Aku mau berjara sama kamu Ada apa, Yuk? Ada rusuhan apa dengan anak-anak itu? Apa kamu yang kirim telegram sama Damar? Yuk, aku Aku juga tidak menyangka kalau dia akan datang membawa teman-temannya hingga kejadiannya yang seperti ini. Tapi kenapa nyuruh damar pulang? Jangan pura-pura bodoh, Bayu. Bayu sudah keterlaluan. Selama ini Bayu sudah memanfaatkan penderitaan mereka demi keuntunganmu sendiri. Bayu sudah bertindak sewenang-wenang. Bayu sudah dengan sengaja mengumpankan Raden Rias pada arwah merapi. Agar Bayu bisa menguasai seluruh harta kekayaan Raden Atmodo. Rias itu pantas mendapatkan ini semua. Karena dia merasa dirinya terhormat bangsawan dan selalu merendahkan kita-kita. Mereka itu tidak seperti itu, Tom. Tidak seharusnya mereka menanggung dosa dari yang dilakukan nenek moyangnya dulu. Koe ini cuma mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan koe sendiri. Agar bisa tetap menguasai dan menikmati keuntungan. Koe cuma berpikiran untuk dirimu sendiri, Tom. Loh, koe ini keturunan praktita. Kenapa membela mereka, bukan membela kita? Aku membela yang teraniaya. Ngerti koe, ngerti, ngerti. Aku tidak peduli dia keturunan siapa. Aku, Kliwon. Akan menghentikan kejahatan ini. Ngerti koe? Tidak ada cara lain. Waktu kita sudah sempit. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Firna, kita harus segera menemukan patung prakti dan memusnahkannya. Aduh, Mbah, kayaknya... Kayaknya aku ngerasa lo udah kalau harus berhadapan sama lo itu lagi. Yaudah, gak apa-apa lo disini aja istahat. Kamu memang lebih aman tinggal di rumah Mbah ini. Ayo, kita pergi. Ayo. Ayo. Ayo, kita pergi. Hati-hati. Firna Sadbah mengatakan, kau hantu prakti sudah menunggu kita. Firna pasti ada di sini. terima kasih. Ferti sau... ... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dimana damar bro 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 teper york 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 ternyata york 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.